Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Ijvina Amalia Dan di video ini aku mau Berbagi tips ke kalian bagaimana Caranya make up Mata supaya mata kita tuh terlihat Lebih besar, kan kalau misalnya kalian Pengen make up dan keliatan pengen pangling Itu dari segi mata Memang harus berbeda, nah menurut aku Make up yang pangling itu adalah makeup yang Matanya itu terlihat lebih besar Daripada yang aslinya Dan dengan teknik make up itu mata kita Bisa terlihat lebih besar daripada sebelumnya Dan ini bisa jadi tips buat kalian Yang matanya itu sipit Atau kecil, atau sayu Dan pengen keliatan matanya tuh terlihat Lebih belok, lebih gede, lebih imut Lebih lucu Lucu Pokoknya begitulah maksudnya ya Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa jangan lupa like dulu video ini Dan subscribe buat yang belum subscribe Nyalain juga loncengnya biar kalian Gak ketinggalan video dari aku Dan jangan lupa juga follow ke Instagram aku Di sini Oke daripada lama-lama langsung aja kita mulai Langkah pertama Kalau misalnya kalian pengen pake softline Usahain softline nya itu yang diameternya lebih besar Ini aku tadi pengen contohin yang satu pake yang satu Tapi aku gak bisa karena mata aku itu minus dan minusnya cukup tinggi Jadi harus pake biar bisa keliatan ke layar Dan sebenernya aku tuh pengen nyontohinnya itu Gak pake softline yang terlalu besar ukurannya Kalau ini kan dia agak besar ya Dan setelah aku cari-cari adanya yang warna-warni Yang warnanya coklat punya aku itu gak tau kemana Jadi terpaksa aku pake yang ini Tapi kalau kalian gak pengen pake softline pun gak apa-apa Softline itu hanya membantu supaya bola mata kalian terlihat lebih besar Yang pertama udah pasti adalah pemakaian eyeshadow Disini aku pake paletnya Beauty Cretion Ini yang seri Emma Pertama seperti biasa aku akan pake warna transisi Warna yang ini Aku pake di bagian ujung lalu aku tarik ke tengah Di bagian lipatannya sambil di blend Menggunakan blending brush Nah untuk ilusi mata besar Kita pakenya itu lebih ke atas ya Kesini nih Seperti ini Kita pake dulu warna transisi Jadi warna yang memang natural Lebih tua dari warna kulit kita Tapi warna-warna coklat gitu Yang masih masuk dengan warna kulit Dan memakai warna transisinya ini Sampai ke depan sini ya Sampai ke depan Seperti ini Supaya kelopak mata kita tuh terlihatnya lebih besar Lalu yang bagian belakangnya Usahain sampai ke belakang sini Jadi caranya agak berbeda Sama teknik-teknik yang aku pake Di video-video biasanya Nah kali ini aku akan pake Yang warna-warna ke arah smokey eyes Jadi coklat-coklat kehitaman Nah setelah warna transisi Aku akan pake warna coklat tua Aku pake mulai dari area luar kelopak mata Lalu aku blend aja Dan aku arahkan ke dalam Pertama di blend dulu Baru sambil diarahkan ke dalam Ngeblendnya juga usahain Sampai ke batas luar Jadi gak apa-apa Agak menjauh dari area mata Kalian gak usah khawatir Kalau keliatannya aneh Karena nanti setelah dikasih Mascara atau bulu mata Dan eyeliner Itu akan terlihat Natural-natural aja Nah ini aku tambahkan warna coklatnya Di ujung sini Di area inner corner Dan ditarik ke arah tengah Jadi hanya bagian tengah sini Yang gak ikut kewarnain Nah setelah ini Untuk memberi kesan lebih dalam lagi Di area luar kelopak mata Aku akan tambahin Warna yang hitam ini Sedikit aja Hanya di area Ujung kelopak mata Seperti ini Lalu di blend Aku masih menggunakan blending brush yang sama Nah setelah selesai Kita pakai blending brush yang bersih Lalu kita baurkan semuanya Seperti ini Sambil ditarik ke arah luar Nah setelah ini Aku akan pakai warna yang shimmer ini Untuk di area tengah kelopak mata Ini warna shimmernya Sengaja aku taruh hanya di bagian tengahnya ini Supaya dia tuh Kelopak matanya terlihat Lebih cembung gitu Nah setelah ini Menggunakan blending brush yang bersih Kita blend Supaya dia nyatu Nah setelah ini Sebelum aku melanjutkan pakai eyeshadow di area bawah Aku akan pakai eyeliner dulu Ini aku pakai eyelinernya Wardah Insta Perfect Untuk mendapatkan ilusi mata besar Aku akan membuat winged liner yang dramatis Aku tarik garis ke belakang Lalu aku arahkan ke depan Nah seperti ini Setelah ini aku lanjut pakai eyeliner putih Ini aku pakai dari Pixie Linen Shadow Yang warnanya putih Aku pakai ini hanya di waterline Disini Aku pakai sampai ke area depan Aku pakai sampai ke area depan Nah seperti ini Jadi fungsinya tuh supaya Mata kita itu kelihatannya lebih lebar Daripada aslinya Nah setelah ini Aku lanjut pakai warna coklat Eyeshadow yang tadi Aku pakai di bawah Dari si waterline ini Jadi di bawahnya yang warna putih Pakainya urutannya sama Dari coklat muda Ke arah yang tua Ini aku pakai kuas yang pipih gitu ya Nah setelah coklat muda Aku lanjut sama coklat yang lebih tua Aku hanya pakai sampai setengah mata aja ya Jadi gak sampai depan Ini kayaknya warna putihnya Ketutupan sama eyeshadow Jadi akan aku tambahin Sekarang aku tambahin warna hitam Tapi aku pakenya bener-bener di bawah si putihnya Gak aku blend keluar Sambil dibawarkan ke arah eyelinernya Supaya keliatannya itu lebih nyatu gitu Nah kalau misalnya dirasa warna hitam di bawah ini Kayak kurang cetar Kita bisa pakai eye pencil yang warna hitam Ini aku pakai dari The One Oriflame Aku pakai bener-bener persis di bawah si putihnya Dan aku pakai hanya di ujung aja yang gak sampai ke tengah Hanya sepertiganya aja Untuk bagian depan seperti biasa aku akan tambahin highlight Supaya keliatan lebih fresh Kita tinggal pakai bulu mata Pakai bulu matanya juga harus yang dramatis karena menyesuaikan riasan makeup matanya Oke ini aku udah pakai bulu mata Dan beginilah hasilnya Kalau misalnya dilihat hanya setengah-setengah gini Emang keliatannya aneh banget Tapi kalau kita tutup begini Hanya dilihat satu bagian aja Itu keliatan pas-pas aja Untuk suatu makeup yang glamour Oh iya kalian juga bisa menambahkan mascara di bulu mata bawah Kalau misalnya bulu mata kalian panjang Itu akan keliatan Jadi fungsinya itu supaya mata kita keliatan lebih melek Karena bulu mata di bawah itu keliatan lebih tebel Oke ini aku mau lanjutin sebelah sini Sebenernya tapi males Oke jadi kayak gini Tips dari aku Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian Dan mudah-mudahan kalian suka sama tipsnya Kalau misalnya kalian pengen dibuatin tips apa lagi Kalian bisa komen aja di bawah Siapa tau aku bisa Kalau misalnya kalian pengen request Aku buat video apa lagi Juga bisa komen di bawah Terus kalau pengen tanya-tanya seputar makeup atau apapun Kalian boleh ke DM aku juga Insya Allah pasti aku bales Untuk eye makeup seperti ini Kalian bisa pakai produk apapun Yang kalian punya Nggak usah sama kayak aku Yang penting intinya Aku hanya mau kasih tau Seperti inilah makeupnya Warnanya seperti ini Eyelinernya pakenya kayak gini Kalian boleh pakai produk apapun Oke sekian aja tips dari aku Untuk makeup mata Supaya mata kita terlihat lebih besar Mudah-mudahan kalian suka Makasih udah nonton videonya sampai habis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye